Karena perempuan berhadapan dengan hukum itu juga tidak mudah gitu. Nah ini yang saya kira kita bisa mengacu ke PERMA ya. Ada PERMA di situ yang memberikan ruang perhatian bahwa perempuan berhadapan dengan hukum itu tidak bisa disamakan juga dengan laki-laki ya. Apalagi ini kan berat sekali ininya. Dimana pun anak berada itu adalah anak kita semua gitu ya. Kita tentu berkewajipan ya untuk melapisi ya di samping orang tua bagaimana perlindungannya gitu ya. Sehingga semua potensi kerentannya itu bisa kita lakukan antisipasi. Pemirsa empat anak tidak berdosa sudah mergang nyawa sementara sang ibu tergorek lemah dalam kondisi trauma. Bagaimana seharusnya penanganan terhadap korban KDRT? Baik, Bulva dalam penanganan KDRT ini. Ya, terkait dengan KDRT ini kan kalau kita lihat kasus yang ini. Tadi Mas Jasar sudah menyampaikan bahwa ketika anaknya, harusnya polisi maupun masyarakat sudah bisa melakukan upaya ya. Ketika ibunya korban KDRT masuk ke rumah sakit, lalu ayahnya di situ, saya kira ini komunitas yang juga bisa bertindak ya, menyelamatkan anak, meminta gitu ya, bahwa ini pengasuhan adalah diserahkan kepada nenek-neneknya, karena paling sudah meminta tapi tidak diberikan oleh ayahnya. Nah, saya sepakat dengan Pak Sugeng yang di sesi yang pertama tadi, bahwa ini kepolisian ini yang harusnya begitu melihat ini adalah tindak pidana, langsung tangkap laku. Nah, itu yang tidak terjadi gitu. Sehingga ada ruang yang kemudian malah ini diberikan untuk mengasuh anaknya. Jadi anak ini seperti ya dalam tanda kutip ya, itu kan tidak dianggapkan. Nah, ini yang saya kira harusnya, ini menjadi protak menurut saya. Begitu melihat ini tindak pidana, ada anak di rumah, selamatkan anak gitu. Tangkap pelaku, selamatkan anaknya gitu. Tentu tidak dengan ibunya ya, jadi rumah yang aman itu kan bisa juga di tingkat keluarga, bisa juga yang punya pemerintah yang selama ini kan sudah punya lembaga layanannya. Baik, Bu Lupa. Ini kan akan bergulir menjadi sebuah kasus hukum. Dan kabarnya si pelaku juga sedang dalam proses pemulihan maupun pemeriksaan psikologis. Khusus untuk korban si ibu ini, apa yang mestinya dilakukan supaya dia tidak menjadi korban lebih lanjut gitu? Karena tentu saja ini proses yang sangat berat buat. Betul. Saya kira sepakat bahwa korban ini kan juga dalam situasi yang secara psikologis tidak mudah ya, untuk menerima kenyataan ini. Jadi dia sendiri sebagai korban, dan dia juga secara psikologis itu perlu dipulihkan. Sementara di sisi yang lain, empat anaknya, buah hatinya, itu juga dibunuh oleh ayahnya sendiri. Ini juga saya kira pasti akan beban psikologis yang sangat berat. Jadi menurut saya setelah ini dipulihkan secara fisik, dari rumah sakit kan mungkin babak belur dan lain-lainnya sudah pulih. Tetapi secara psikologis itu yang perlu ada pendampingan menurut saya. Harus ada pendampingan, pastikan bahwa dia mendapatkan counseling, mendapatkan pemulihan secara komprehensif gitu. Ya termasuk mungkin dalam proses hukum juga. Jangan sampai misalnya ketika bertemu dengan pelaku justru dia membuat lebih trauma. Ya, nah ini yang saya kira juga tentu harus diantisipasi ya. Harus diantisipasi, kemudian diidentifikasi kira-kira menjalani proses persidangan nanti dia dalam kondisi seperti apa. Apakah sudah siap misalnya bertemu dalam persidangan. Nah ini yang saya kira harus ada analisis juga gitu. Kalau misalnya dia tidak siap, ya mungkin bisa diberikan alternatif ya. Karena perempuan berhadapan dengan hukum itu juga tidak mudah gitu. Nah ini yang saya kira kita bisa mengacu ke PERMA ya. Ada PERMA di situ yang memberikan ruang perhatian bahwa perempuan berhadapan dengan hukum itu tidak bisa disamakan juga dengan laki-laki ya. Apalagi ini kan berat sekali ininya. Ya. Pajasra ini kan tidak terjadi di sebuah daerah yang kosong, tapi di daerah yang juga padat. Apa yang Bapak lihat dari kasus ini? Ini kan mestinya warga sekitar ketua RT dan ini kan harusnya lebih peduli lah. Ya harapan kita kan seperti itu ya. Kepedulian ini harus ditingkatkan apalagi pasca pandemi ya. Dimana isu keluarga ini menjadi isu yang menjadi perhatian pemerintah ya. Agar karena mandat di undang-undang pelindungan anak, di mandat konvensi hak anak, memampukan keluarga adalah tanggung jawab negara gitu ya. Tapi di kasus Jagakarsa kita lihat, memang kalau kita lihat keterangan, kebetulan saya ke lokasi ya, saya mencoba menggali ke Pak RT gitu ya, kemudian memilih kontrakan, kemudian menggali informasi camat dan lurah gitu ya. Pertama kita melihat bahwa keluarga ini sebetulnya sudah mengalami masalah misalnya soal ekonomi ya. Sudah empat bulan tidak mampu memperkontrakan, kemudian kedua tertutup juga. Kemudian keluar tetangga sekitar pernah juga mendengar ada anak yang menangis, yang tidak biasa gitu ya. Jadi kasus Jagakarsa sebetulnya pembunuhan itu adalah puncak yang dimana kita terlambat untuk mengantisipasi atau melakukan deteksi dini gitu ya. Jika pihak RT RW, karena kan DKI Jakarta ini sudah menjadi provinsi layak anak gitu ya. Sejatinya di RT RW itu sudah ada petugas yang terlatih, respon cepat, melakukan referral system kalau dia tidak mampu menangani sendiri gitu ya. Sehingga kerentan itu bisa diantisipasi gitu ya. Karena anak ini kan apalagi usia 6 tahun paling besar nggak mampu dia melawan orang tuanya gitu ya. Dan pikirannya bisa dibelokkan, bisa dan bahkan kalau kita informasi dari kepolisian soal mempidiokan pasca dan setelah itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi kepedulian itu penting kita tingkatkan, terutama soal deteksi dini ya. Bicara KDRT atau kekerasan terhadap anak, biasanya itu bukan sekali gitu ya. Pasti ada riwayat sebelumnya gitu ya. Nah ketika kita tahu ada kerentanan keluarga ini, maka disitulah tanggung jawab kita mengurai satu persatu. Apakah ini adalah soal ekonomi, tentu negara harus membantu. Atau problemnya adalah soal pengasuhan gitu misalnya. Karena dari 13 ribu orang tua yang kita coba survei di tahun 2020 di seluruh Indonesia, hampir 60 persen keluarga kita itu tidak terpapar bagaimana cara mengasuh anak secara baik. Kemudian tidak pernah dilatih bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak. Jadi ya bicara keluarga memang ini bicara hulu ya. Tapi setidaknya kalau keluarga sudah mampu dan menjalankan fungsi-fungsi keluarga, setidaknya 70-80 persen anak kita itu bisa terlindungi. Karena kalau kita lihat siapa yang bisa mengawasi anak selama 24 jam, ya tentu orang tua gitu ya. Kita RT-RW ya tentu sisa dari itu ketika katakanlah dia berada di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah gitu ya. Disitulah peran-peran masyarakat untuk melakukan pengawasan bagaimana baik dari sisi pemenuhan maupun dari sisi pemenuhan anaknya. Ya tapi secara sistem sosial memang jadi agak sudah memperlihatkan ini sebuah problem ya Pak ya. Biasanya masyarakat kita memang sangat peduli terhadap apa yang ada di lingkungannya. Nah ini baru bergerak karena mencumbau busuk mayat gitu. Ya jadi kita masih melihat cara pandang peleunuhan anak masa lalu gitu ya. Bahwa ketika melihat, menyaksikan kekerasan, itu bukan urusan saya. Itu bukan keluarga saya gitu ya. Enggak enak mau ikut campur gitu ya. Saya enggak mau ikut campur gitu ya. Apalagi keluarga-keluarga kota ya yang urban gitu ya. Yang saya kira ini harus menjadi cara pandang yang harus kita tinggalkan. Dimanapun anak berada, itu adalah anak kita semua gitu ya. Kita tentu berkewajipan ya untuk melapisi ya. Di samping orang tua bagaimana perlindungannya gitu ya. Sehingga semua potensi kerentannya itu bisa kita lakukan antisipasi gitu ya. Secara statistik, kekerasan terhadap anak masih didominasi oleh pelaku terdekat? Iya, aduan kita seperti itu. Orang terdekat, baik bapak, ibu atau keluarga gitu ya. Kemudian kalau di lingkungan pendidikan, teman-temannya melalui bully gitu ya. Kemudian ada juga pelaku guru gitu misalnya. Kemudian di cyber bully juga ya teman-teman yang biasa dia berinteraksi di dunia maya gitu. Jadi masih orang terdekat dan rata-rata dikenal gitu ya. Orang terdekat dan rata-rata dikenal dan ini jadi problem karena seringkali dianggap persoalan domestik ya. Persoalan rumah tangga gitu. Iya, inilah yang mungkin yang harus di cara pandang ini gitu ya. Bahwa ketika ada anak dalam pusaran kekerasan, ibu dan bapaknya, hal yang pertama yang dilakukan adalah menyelamatkan anak itu. Supaya tidak menjadi korban selanjutnya gitu ya. Ini beberapa kasus kita lihat seperti itu ini ya. Ketika ibu bapaknya bertengkar hebat, maka siapa yang bisa di luapan emosi yang sangat luar biasa itu ya orang terdekatnya. Apakah ada neneknya di situ atau mungkin ada anak di situ gitu ya. Apalagi Kemenkes menyampaikan, satu dari sepuluh orang Indonesia ini mengalami gangguan kejiwaan pasca pandemi ini gitu ya. Jadi kita ngeri ya. Makanya ini tentu tidak bisa kita lihat baik-baik saja gitu ya. Bukan dalam artian di kasus ini, lalu dia, nanti ini sedang kita tunggu ya hasil tes kejiwaannya, mudah-mudahan menghilangkan tidak pidananya gitu. Terima kasih. Terima kasih.